Sorotan lain saudara petugas haji menemukan anggota jemaah yang terpisah dari istri dan rombongannya. Hal ini terjadi setelah keduanya berjanji untuk bertemu di satu titik usai salat zuhur. Usai salat, petugas menyisir area dalam dan pintu keluar Masjidil Haram. Petugas pun menemukan satu jemaah asal Surabaya yang tengah mencari istrinya. Keduanya berjanji untuk bertemu di satu titik usai salat zuhur. Namun satu jam berlalu, Usno tak kunjung melihat istrinya. Ia pun langsung diarahkan petugas untuk kembali ke hotel agar tidak terlalu lama di bawah terik matahari dan kelelahan. Di titik lain, petugas juga menemukan dua jemaah perempuan yang terlihat bingung dan hanya mengenakan kaos kaki. Mereka mencari teman satu rombongan yang dititipkan alas kaki saat salat. Petugas pun memberikan sandal pengganti dan membawa keduanya kembali ke pemodokan. Sebanyak 1.206 jemaah haji yang tergabung dalam 23 penyelenggara ibadah haji khusus yang sebelumnya berada di Madinah diperangkatkan ke Mekah. Setelah menunaikan salat jumat bagi jemaah pria dan salat zuhur bagi jemaah perempuan, mereka langsung mengganti pakaian dengan kain ikram. Jemaah akan berangkat ke Mekah dan mengambil mikat atau tempat dimulainya haji di Bir Ali. Para jemaah haji khusus ini diimbau untuk tetap menggunakan masker untuk mengantisipasi COVID-19 dan penyakit saluran pernafasan. Kalau untuk antigen berkala sepertinya enggak, tapi kita memang tetapkan ke jemaah bahwa prokes tetap harus dilakukan. Terus kita juga mensiapkan jemaah itu, masker segala macamnya sudah kita pilihkan. Hand sanitizer juga sudah kita siapkan. Kita tetap ada ziarahnya, tetap lakukan umrah satu kali, terus memperbanyak ibadah di majlis haram.